Ironi di hari Merdeka, di usianya ke-67 tahun Indonesia Merdeka, ratusan veteran bukannya berlimpah hadiah, tapi justru harus berebut sarung di usia senja. Sementara di tingkat nasional, anggaran pembangunan tiap tahun raib 30% dijadikan korupsi berjamaah para pejabat, politisi, dan birokrat. Indonesia masih saja belum banyak berubah. Bangsa yang pernah sangat bangga dengan perjuangan heroik para pahlawannya ini, justru melakukan ironi di hari kemerdekaannya ke-67 tahun ini. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, para veteran yang seharusnya bergelimang hadiah karena jasa-jasanya, justru saling berebut untuk sebuah pinggisan kain sarung di hari tuanya. Pembagian sarung di depan pintu gerbang rumah jabatan bupati ini ricuh, ratusan veteran saling dora dan tak sedikit yang berteriak kesakitan. Namun tidak semua veteran sudi menerima sarung dengan cara berebut. Mereka yang kecewa membuang kupon undangan dan pulang tanpa membawa pinggisan. Mereka kecewa dengan cara Satpol PP membagikan pinggisan. Wah kurang, kurang mantap ini. Mudah-mudahan tahun bikin depan dapat. Ironi lain, di usia ke-67 tahun, Indonesia masih belum merdeka dari korupsi. Hasil survei sebuah lembaga nirlaba di Amerika Serikat menunjukkan, Indonesia termasuk negara korup di posisi 47 dari 66 negara yang disurvei secara global. Sementara, untuk Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan ke-12 dari 13 negara terkorup. Kalau di era Orde Baru, koruptor bisa mengerogoti anggaran pendapatan dan belanja negara atau ABBN antara 10 sampai 20 persen? Kini, di era reformasi, kebocoran ABBN yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK malah mencapai 30 hingga 40 persen. Tragisnya lagi, praktek korupsi dilakukan secara berjamaah, antara fraksi di DPR, antar pejabat negara, sesama kader partai, atau antar anggota lintas fraksi di DPR. Skandal suap dan korupsi kasus wisma atlet Palembang dan pembangunan sarana olahraga hembalang di Bokor, Jawa Barat, merupakan fakta terang benderang soal perilaku korupsi berjamaah. Di negeri ini, koruptor bisa hidup makmur dengan sanksi hukuman yang ringan dan gampang mendapatkan remisi. Untuk HUT kemerdekaan tahun ini, tercatat ada 32 narapidana kasus korupsi memperoleh remisi, termasuk terpidana Gayus Tambunan. Ia mendapatkan remisi 4 bulan dengan rincian, 3 bulan dari HUT RI, dan 1 bulan dari Lebaran. Ironi lain dari bangsa ini adalah sulitnya memberantas korupsi. Sepanjang tahun 2011, Indonesian Corruption Watch atau ICW mencatat 45 tersangka korupsi difonis bebas di sejumlah pengadilan tipikor di daerah. Tim Liputan, Trans 7 67 tahun Indonesia merdeka, masih banyak anak bangsa yang belum merasakan hak dan arti kemerdekaan. Nantikan sesaat lagi di Redaksi Sore. Ya pemirsa rangkaian informasi Redaksi Sore tadi menutup jumpa kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.